Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan membahas sesuai requestan kalian yaitu membahas CFM ataupun class for magisk yang tentunya dengan class for magisk ini kalian bisa menjalankan tunneling ataupun tool ini di Android kalian yang fungsionalnya CFM ataupun class for magisk ini itu persis banget dengan openclass yang ada di openwrt lalu bagaimana cara penginstalan dan penharapannya silahkan simak video ini ya temen-temen dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen kalian di bawah di kolom komentar Oke lanjut saja ya temen-temen jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu class for magisk ini jadi class for magisk adalah sebuah aplikasi tunneling ataupun inject layak gampangnya khusus untuk Android dan berkembangnya temen-temen menggunakan class for magisk ini itu sudah ada web UI dan webserver nya ya temen-temen dan tentunya class for magisk ini ini sama persis dengan openclass secara fungsional baik konfliknya dan semacamnya lalu jika kalian ingin menginstal class for magisk ini ada beberapa syarat ya temen-temen yang pertama handphone kalian itu sudah harus root jadi untuk mengecek root kalian bisa download aplikasi root changer ataupun root check untuk handphone kalian apa sudah ke root atau tidak lalu yang kedua kalian harus menginstal di kolom deskripsi video ini lalu kalian harus juga yang ketiga kalian harus menginstal bahan class for magisk nya juga nanti admin akan sertakan di kolom deskripsi di video ini ya temen-temen dan jika sudah semuanya selesai nanti kalian juga memerlukan si konflik dan admin akan juga sertakan di kolom deskripsi video ini tentunya video ini admin akan membahas juga tentang web UI ataupun tampilan yang persis banget dengan openwrt di luci app ya dan nanti linknya admin juga akan sertakan di kolom deskripsi di video ini jadi kalian bisa simak video ini jangan di skip skip ya temen-temen Oke jadi seperti itu lanjut saja ya di sini admin sudah eh ini ditampilan handphone admin di Redmi Note 5A yang tentunya sudah ke root gimana karena eh ini sudah ada for magisk nya admin sudah install dan sudah ke root ya temen-temen Oke jadi seperti itu ini kalian bisa install eh di semua handphone ya bukan cuma handphone ini silahkan saja di handphone kalian itu bisa semuanya asalkan handphone kalian sudah ke root dan sudah menginstall class for magic seperti itu ya kurang lebih dan kita lihat di sini Redmi Note 5A ya temen-temen seperti ini dan ini Android 11 ya Nah itu ya admin menggunakan eh custom room CR droid tentunya ini terkadang garuh terkadang yang tidak ya silahkan kalian cari custom room ataupun kalian menggunakan yang orient asalkan sudah kerut seperti itu ya jadi yang pertama kalian handphonenya harus sudah root Oke jika sudah seperti ini kalian harus mendownload bahan-bahannya dulu ya temen-temen untuk bahan-bahannya kalian cek saja link yang ada di kolom deskripsi di video ini jadi disini ada bahan CFM ini yang admin akan sertakan yaitu versi 195 ya ini dan ini ada web UI versi 1 dan ada web UI versi 2 dan disini juga ada busi box dan ada konfliknya nanti kalian download semua ini bahan admin akan sertakan di kolom deskripsi di video ini tentunya untuk penginstalan eh class for magic ini biar sukses ya ataupun bisa berjalan dengan semestinya yang pertama kalian harus yang jelas itu harus menginstal busi box ini dulu pastikan ini sukses di saat penginstalan lalu kalian harus menginstal si bahan CFM nya dulu di modul magisnya Oke jadi kalian harus menginstal si magis ya temen-temen seperti apa bang kalian cari saja banyak tutorial sesuai handphone kalian intinya magis ini bisa diinstal di semua handphone di semua merk handphone asalkan sudah gerut ya kurang lebih seperti itu oke lanjut saja admin kira punya kalian sudah gerut ya seperti itu lanjut ke cara selanjutnya jadi kalian bisa ekstrak file nya kalian bisa menggunakan aplikasi Zarsiver dan semacamnya di playstore itu gratis silahkan download dan ini admin sudah ekstrak ya temen-temen jadi admin sudah ekstrak bahan CFM ya yang ini admin sudah ekstrak yang ini sudah ekstrak dan ini ya foldernya kita buka saja dan isinya seperti ini ada tiga yaitu class for magic dan juga aplikasinya nah untuk aplikasi ini sesuai keinginan kalian saja ataupun eh sesuka-suka kalian saja ya temen-temen di sini ada versi 1 3.1 dan versi 3.0 silahkan kalian install yang kalian rasa lebih enak tampilannya jadi yang pertama kita kita karena ini sudah ke ekstrak ya kita harus menginstall si busibok dulu ya oke kita install dulu busibok kita pergi ke aplikasi magisk seperti ini kita tunggu sampai magisk nya kebuka ya temen-temen oke untuk magisk punya admin sudah kebuka seperti ini dan ini untuk super user nya sudah mengizinkan root export dan juga miniature empty untuk dua aplikasi ini untuk linknya pin akan juga sertakan di kolom deskripsi di video ini nanti ya lalu kita lanjut ke menu modul di bawah ya temen-temen nah ini ada menu modul di paling bawah kanan nah itu kalian klik saja dan jika sudah di klik seperti ini kalian bisa klik pasang dari penyimpanan oke kalian klik saja yang ini dan jika sudah seperti ini maka nanti akan diarahkan kalian kepada file manager kalian ataupun eh apa namanya ya folder lah ya seperti itu folder di handphone internal kalian jika sudah kalian cari saja file-file bahannya dan ini admin sudah kita kumpulkan kita buka folder bahan gfm versi 1.95 dan admin install yang file bernamakan eh sorry bukan kesini ya kita install busibok dulu jadi kita install busibok yang ini oke kalian install dulu kita kalian klik seperti ini nah jika muncul seperti ini kalian klik oke saja dan kita tunggu proses penginstalannya nah ini sudah selesai penginstalannya jika sudah kalian bisa back dulu kita install semua ya temen-temen lalu kita klik penyimpanan lagi kita install cgfm-nya ataupun class for magic-nya yang modul ya yang ini yang berformatkan zip oke kalian klik nah jika muncul seperti ini modul class for magic kalian klik kalian klik oke dan kita tunggu penginstalannya oke kita tunggu saja oke jika sudah seperti ini lanjut kita harus menginstal apk-nya dulu oke disini admin akan menginstal apk yang versi 1.30 ya temen-temen ini sesuai selera kalian ini cuma contoh kita install yang ini dan kita install oke jika sudah selesai apakah ini sudah berjalan bang tentunya tidak tentunya ini masih memerlukan apa namanya ya restart ya temen-temen oke ini sudah selesai untuk restart handphonenya dan kita cek di magisknya magisknya dulu dan kita tunggu dulu ya temen-temen ini untuk magisknya memang rada lelet ya karena memang handphone jadul ya dan kita cek di modul dan disini sudah kecentang aktif semuanya yang busibox dan class for magic-nya sudah keinstall lalu untuk subproducernya juga sudah oke sudah berjalan dan kita coba klik class for magic seperti ini ini ya minta izinkan kalian izinkan saja seperti ini dan ya disini sudah berjalan ya temen-temen ini sudah berjalan dan kita stop dulu ini admin menggunakan wifi saja ya karena ini kartunya gak ada paketannya ya percuma saja nah ini untuk tampilan yang versi 1.30 seperti ini oke admin kurang kurang enak sih ya sebenarnya gunakan yang ini kita install saja kita install yang satunya saja ya temen-temen kita install yang versi 1.31 oke kita install oke kita tunggu sampai penginstalannya selesai lalu kita buka lalu kita izinkan kembali dan seperti ini untuk tampilan yang versi 1.31 tentunya yang lebih terbaru itu lebih enak tampilannya nah biasanya di bawah disini itu ada si lognya ya temen-temen oke ini kita klik start kita uji coba dulu apakah sudah berjalan atau tidak nah ini untuk statusnya sudah berubah ya temen-temen sudah ada tulisan stop berarti ini sudah berjalan namun sayangnya disini untuk versi ini lognya belum ada ya temen-temen jadi kalian bisa menginstal yang sudah ada lognya untuk mempermudah mengetahui class for magicnya sudah berjalan atau tidak oke jika sudah kita klik open config ya temen-temen kita klik seperti ini ini untuk membuka si YACD nya ya nah seperti ini tampilannya nanti di aplikasinya muncul YACD oke kita refresh tentunya disini akan muncul ping namun ini cuma sebatas direct saja ya temen-temen oke dan ini sudah berjalan dan kalian bisa mengedit si config nya nanti untuk menjalankan class ini sesuai paketan kalian seperti itu ya kurang lebih lalu disini ada check IP disini juga ada setting ya temen-temen disini ada speed test dan ada converter oke seperti itu ini juga sudah ada include dengan converter nya namun disini kalian bisa setting setting ya kita klik setting nah disini kalian bisa setting kalau admin biasanya untuk settingnya biasanya use to proxy ini juga admin auto interface biasanya admin fake IP eh snaver meta atau autoroute ini juga bisa kalian centang seperti ini ya seperti ini sudah cukup ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya temen-temen oke jika sudah ya kalian tinggal bisa start seperti itu ya kalian tinggal start dan kita klik open config lagi tentunya ini akan membuka si YACD nya kembali oke serupa ya temen-temen untuk tampilannya dengan eh si open class ya seperti itu oke mantap ya temen-temen lanjut saja disini eh bagaimana bang cara mengedit config nya oke kita ke home lagi ke tampilan depan ya bentar ini admin tempatkan disini lagi kita buka menggunakan road explorer ataupun file manager itu sama saja kok file manager empty manager oke admin akan gunakan empty manager saja biar mempersingkat saja waktu kita harus ke directory zero dulu jadi di sebelah sini ya temen-temen di sebelah kanan ini kalian perhatikan tempat untuk config nya ada dimana tempat config nya itu ada di folder yang bernamakan data seperti ini nah ini ya temen-temen temen-temen kita klik seperti ini dan jika sudah seperti ini kalian ke folder adb ya biasanya itu ada di folder adb oke dan kalian ke folder class seperti ini oke kalian klik dan ya ada disini config itu ada disini ya temen-temen ini untuk config nya ini masih kosongan si config nya lalu untuk proxy provider nya ataupun untuk mengisi akun-akunnya ada dimana bang ada disini ya temen-temen di folder proxy provider proses banget dengan open class ya jika kalian sudah sering menggunakan open class admin yakin kalian sudah paham yang ini nah seperti ini dan ini kita bisa klik dan kita klik edit text oke ini kosongan lalu gimana bang ingin config nya nah config admin akan sertakan juga kalian bisa download linknya ada di kolom deskripsi lalu kalian fokus ke sebelah kiri yang ini ya temen-temen jadi untuk config yang admin akan tawarkan untuk kalian yang ini ya temen-temen class ini nah disini ada dua file yaitu si config itu sendiri dan proxy provider untuk config ini kalian gantikan yang ini yang ini ya temen-temen ini kalian hapus lalu kalian upload yang ini ataupun kalian gantikan oke ini kita hapus menghapus seperti ini lalu kita copy ke sini ya ntar kita salin oke nah ini sudah masuk ya temen-temen oke ini sudah masuk dan kita klik edit dan seperti inilah isiannya oke kalian sudah paham jika ini nggak berjalan ini kalian permissionnya harus ganti juga ya kita ganti permissionnya itu bentar-bentar mana nih permission ini oke karena pin jarang menggunakan MT ini rada bingung ya ternyata untuk permissionnya ini kan config ya oke kalian tekan saja seperti ini lalu kalian pilih property jika sudah kalian pilih yang ini kan ini izinkan kalian klik modifikasi ya temen-temen kalian klik dan kalian ganti seperti ini ya jika sudah kalian oke lalu kalian tutup dan ini sudah bisa ya seperti itu jadi permissionnya itu perlu kalian perhatikan juga lalu untuk proxy provider nah disini kan ada class disini juga ada class namun ini akunnya nah ini ini kan permissionnya rwr ini kita hapus juga ini kosong di dalamnya kita hapus lalu ini kita tekan lalu kita salin oke kita ubah permissionnya lagi kita ubah seperti ini dan ya ini sudah berubah permissionnya dan disini kalian tinggal edit akunnya untuk nama ini terserah ya untuk bug ini sesuaikan dengan bug yang kalian punyai untuk akunnya tipe disini kalian juga sesuaikan jika famous jika trojan kalian samakan untuk selebihnya kalian ini sudah ganti ya sesuai keinginan kalian admin yakin kalian sudah paham jika kalian belum paham seperti ini silahkan sharing di grup tili admin di bawah untuk akun ini ya jangan bahas di channel ini ya takut ke band lagi ini akun admin oke kita back saja ini kan sudah selesai ya teman-teman dan jika sudah dirasa sudah selesai kita jalankan si open classnya jadi seperti itu jadi kalian jalankan class class for magicsnya kita klik open config dan kita cek nah ini sudah berubah ya teman-teman jadi seperti itu disini sudah lengkap oke mantap ya teman-teman nah lanjut bagaimana untuk menginstall web UI yang lagi viral bang oke kita bahas web UI untuk tampilan web UI itu tentunya mempermudah kita tanpa membuka aplikasi ini untuk mengedit lagi jadi fungsinya jika kalian menginstall web UI ataupun web server yang lagi viral itu jika kalian ingin mengganti config itu enggak usah membuka aplikasi fit eh apa namanya fd manager root export itu enggak usah bisa langsung seperti open urt ke luci dari ini class for magicsnya penginstallannya bagaimana tentunya mudah kalian ekstrak dulu disini ada dua web UI versi 1 dan versi 2 ini kita akan install semua isinya bagaimana bang isinya sama sebenarnya jadi contoh di web UI 2 itu isinya si ini magis bhp untuk web UI 1 itu isinya kita lihat seperti ini sama ya jadi kita coba ekstrak semua kita coba install ya nanti ini kita ekstrak dulu nah kita ekstrak seperti ini oke ini sudah selesai ekstrak ekstrak namun ekstrak yang versi 2 ya kita langsung ke magis saja untuk penginstalan web servernya ataupun web UI nya lalu ke modul lagi ini kan belum centang kita centang lalu kita pilih penyimpanan seperti ini kalian kembali kalian buka foldernya kita install web UI versi 2 kita klik klik dan oke dan kita tunggu penginstalannya sampai selesai oke jika sudah seperti ini ini sudah selesai dan disini kita diminta untuk restart dan disini sudah ada apa namanya ya pemberitahuan jika kalian ingin mengakses web UI ataupun luci dari class for magic ini IP nya adalah 123 nah disini jika kalian sudah selesai penginstalannya disini sudah muncul bagaimana cara mengakses ee luci app dari web UI ini ataupun luci app dari class for magic nya itu menggunakan IP versi 127 titik 0 titik 0 titik 1 pagar 2 port 80 dimana bang liatnya ini teman-teman ini sudah muncul oke jadi seperti itu apakah ini bisa keakses biasanya bisa eh langsung bisa namun ini memerlukan restart kita coba tanpa restart kita akses oke kita buka browsernya dulu ya teman-teman kita tambahkan disini oke kita ketikan IP nya 127 titik 0 titik 0 titik 1 kita coba seport ini tanpa port gak bisa oke kita dengan port ya teman-teman kita dengan port sebentar berapa barusan ya teman-teman untuk IP nya itu 0 ya 0 0 titik 1 sorry 1 2 7 titik 0 titik 0 titik 1 lalu titik 2 port 80 seperti ini belum bisa berarti ini memerlukan restart oke kita restart saja si ini ya teman-teman kita muat ulang handphonenya oke teman-teman ini sudah ke restart ya teman-teman untuk handphonenya dan kita cek di class for magis disini sudah otomatis start berarti sudah otomatis berjalan si class for magis nya ataupun running nah itu ya sudah otomatis ke running dan kita cek untuk apa namanya ya barusan web UI nya oke kita cek di magis kita oke oh sorry lalu kita ke modul nah ini sudah aktif untuk web server nya ya teman-teman berarti jika sudah sukses ini sudah bisa diakses oh ya ini note saja bahwasannya katanya web server ini bukan untuk cfm namun bfm ya namun ini sudah di setting biar support untuk cfm namun tentunya fitur-fitur nya tidak selengkap bfm oke seperti itu dan jika sudah kita buka browser oke kita buka browser ini terserah browser kalian dan jreng secara otomatis seperti ini ya teman-teman jadi ini kita buka ip 1.127.0.0.1 lalu kita enter sudah otomatis seperti ini jadi persis banget dengan openwirt lalu disini ada password username dan password ini kalian cek saja di kolom deskripsi nanti untuk beberapa hal yang penting-pentingnya admin akan sertakan di kolom deskripsi jadi budayakan membaca deskripsi video di channel ini ya oke jika sudah seperti ini kita masukkan saja untuk passwordnya oke ini salah lalu kita login dan tampilannya kurang lebih seperti ini untuk hostname ini sebenarnya bisa kita edit karena persis banget dengan openwrt ya dan device-nya disini sudah ke detek yaitu xiaomi redmi note 5a ugg untuk providernya ini juga ke detek termasuk os dari versi ee handphone ini os os android ini ya seperti itu lalu disini juga sudah ke detek load evergainnya baterai disini juga ke detek cpu juga sudah ke detek networknya juga sudah ke detek lalu disknya ataupun memorinya sudah ke detek ramnya juga sudah ke detek dan semuanya sudah ke detek namun disini untuk web UI servernya itu offline untuk selebihnya sudah online seperti class 4 magis trojan server server dan php7 servernya oke seperti itu lanjut disini kita cek cek disini kita di tampilan dashboard ya teman-teman disini ada metacube xd metayacd like right kita cek satu persatu untuk metacube xd untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman oke kurang lebih seperti ini lalu untuk metayacd kita cek untuk tampilannya kurang lebih seperti ini oke lalu untuk like kita cek untuk tampilannya seperti ini lalu untuk right kita buka untuk tampilannya seperti ini untuk tampilan yaacd dari class 4 magis yang ada di web server ini ataupun web UI nya lalu disini ada tool itu di menu status bagus ada overview oke untuk overview seperti sebelumnya disini juga ada dashboard untuk dashboard ini perlu loading lama ya teman-teman karena ini sebenarnya web UI untuk bfm lalu ada dashboard odd oke lalu disini juga ada sms inbox ini bisa berfungsi namun loading nya rada lama teman-teman karena admin sudah uji coba dan dashboard odd ataupun versi dashboard yang lama oke lalu di file manager disini sudah tertera tiga yaitu penyimpanan internal class 4 magis dan root export jadi jika kalian sudah menginstall root export maka secara otomatis akan gedetect disini nah ini ya sudah kebuka untuk sms nya ataupun inbox nya itu sudah gedetect sudah tampil ya untuk dashboard disini memang rada lama teman-teman jadi yang admin rasakan untuk tampilan overview di status ini rada lama semua untuk menampilkannya namun untuk selebihnya oke lalu untuk penyimpanan internal untuk penyimpanan internal itu ee apa namanya ya kayaknya nggak berfungsi ya namun yang berfungsi disini si root explore bentar ya teman-teman ini memang rada lama karena kalau sudah membuka di tampilan status pasti akan rada lelet oke ini untuk tampilan root export nya seperti ini jadi enaknya menggunakan web server ini ataupun web UI yang viral itu kalian ingin mengganti ataupun memasukkan ee akun mengedit akun itu simple kita membuka aplikasi yang barusan disini langsung diarahkan ke class seperti ini nah itu ya kalian buka config kalian bisa edit seperti itu lalu jika kalian ingin mengedit akunnya nah akun seperti ini kalian klik akun dan kalian sudah bisa edit seperti ini oke simple ya teman-teman menggunakan web server ini lanjut jika class class for magic disini ee apa namanya ya not found ya nggak bisa termasuk di penyimpanan ini juga nggak bisa oke lalu di server disini ada base decode encode lalu speed test ini juga sudah ada lalu disini juga ada menu reboot lalu di class disini ada menu ya iaml iaml namun ini not found lalu iaml generator ini bisa seperti ini ya berarti ini bisa dijalankan nggak error lanjut disini ada class log ini bisa ya teman-teman nah itu ya ini bisa nggak error oke seperti itu lanjut disini ada root x root tool untuk root tool disini ada command shell dan terminal ini ya disini juga ada terminal ini rada lama juga lalu dibawahnya ada admin jika kalian ingin mengganti password untuk login ke luci ini ke tampilan web UI nya ini lalu di network ada set WLAN IP lalu di dokumen disini ada dokumentasi dan github dan paling bawah ada logout jadi kurang lebih seperti itulah jika kalian menggunakan web UI ataupun web server maksudnya menggunakan tampilan web UI ini di class for magic oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini admin kira sudah bisa dipahami dengan enak ya cara menggunakan class for magic ini di Android tentunya dengan akses root oke jika punya kalian handphonenya belum root tentunya kalian belum bisa menjalankan class for magic ini teman-teman oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati